Sederluntim gabungan di Kabupaten Aceh Barat dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahang yang telah berlangsung sejak beberapa hari terakhir di wilayah itu. Salah satu titik konsentrasi pemadaman berlangsung di desa Senebuk dengan kondisi titik api sudah semakin dekat dengan rumah penduduk. Lokasi kebakaran hutan dan lahan yang tidak bisa diakses mobil membuat tim harus bekerja ekstra. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menarik selang hingga ratusan meter untuk bisa menyemprotkan air ke titik api. Hari ini kita coba melakukan pemadaman di seputaran rumah-rumah yang terdekat. Kabupaten Aceh Barat sendiri saat ini telah ditetapkan statusnya menjadi siaga darurat asap yang tak lain akibat kebakaran hutan dan lahan. Dari Melabuh, Rizwan, Serambion TV